Sekarang di depan kantor wali kota Blitar di jalan Merdeka Sampai siang ini pukul setengah 12 Wali penyidik KPK masih melakukan penggeledahan di kantor wali kota Blitar Tapi penggeledahan dilakukan secara tutup dengan dikawal ketat dari Polres Blitar Kota Ini pintu gerbang Terlihat ditutup rapat Ini mobil penyidik KPK, satu mobil penyidik KPK berada di depan pintu masuk kantor wali kota Ruang kerja wali kota berada di lantai 2, sisi timur Sebelumnya penyidik KPK menyegel ruang kerja kantor wali kota Penggeledahan yang dilakukan KPK sudah dilakukan sejak pukul 8 tadi Ini kondisi kantor wali kota Belum tahu, belum diketahui apa saja yang dilakukan KPK di dalam kantor wali kota Blitar Karena memang steril, tidak diperkulihkan masuk ke dalam bagi orang-orang yang tidak punya kepentingan Siang tadi penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di rumah anak wali kota Blitar Henry Pradipta Anwar di jalan Kelut Ada satu mobil yang digendarai KPK langsung masuk ke halaman rumah Juga tidak diketahui aktivitas penyidik KPK di dalam rumah Henry Pradipta Anwar Karena kondisi rumah tertutup, pagarnya dari kayunya cukup tinggi Nah itu satu penyidik KPK itu terlihat berjalan masuk Ya sorry jaringan buruk sedikit terputus Ya saya ulangi KPK juga melakukan penggeledahan di rumah anak wali kota Blitar Henry Pradipta Anwar Tadi sebelum juhur, Henry terlihat keluar dari rumahnya Dia mau ke masjid Soalnya sempat menghampirinya Dan setelah melakukan sholat, Henry sempat ngobrol dengan beberapa wartawan yang menunggu di depan rumahnya Henry membenarkan ada penyidik KPK yang datang ke rumahnya untuk melakukan penggeledahan Penggeledahan dilakukan di ada beberapa ruang Tapi dia bilang termasuk laci meja miliknya juga ikut digeledah sama Pak KPK Menurut Henry apa yang dilakukan KPK sudah menulis prosedur Penyidiknya ramah ketika datang ke rumah Henry juga bercerita soal kasus yang menimpa ayahnya Berkomunikasi dengan ayahnya Jumat malam Tapi komunikasi dilakukan lewat pengacara ayahnya Dia hanya memastikan bahwa ayahnya dalam kondisi sehat saat ini Keluarga tetap memberi support untuk ayahnya Penyidik KPK yang baru masuk di Masuk ke kantor wali kota tadi ternyata baru melakukan pemeriksaan di ruang kantor BBKAD Kebetulan kantor BBKAD berada di satu komplek dengan kantor wali kota Berada di sebelah barat kantor wali kota Nah satu penyidik lagi keluar berjalan ke barat menuju ke kantor BBKAD Terima kasih Jadi itu kantor Bebek Aci, nanti di sekitar baratnya kantor Wali Bapak.